This could be us, so back to what i was saying This could be us Hello hello guys, welcome to channel AITNC Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys Terus jangan lupa di klik loncengnya, hampir gak tinggal sama update-update Mimin Iklannya jangan di skip, apa jajan Mimin, oke Ini Mimin doubling aja ya, ini komik 1-1 episode 442 Nih kan dateng tuh si Kugu, itu anak buahnya Kaisarji Kalau di anak buah Kaisarji kan ada pemimpinnya tuh ada 8 ya guys, berarti dia di nomor 5 Terus gak lama dateng tuh dari Serikat Senibela Diri Wakilnya, wakil ketuanya Sebenernya kan dia gak diundang tuh Serikat Senibela Diri Tapi dia dateng Terus kata si yang cowok yang satu lagi temannya si Yehan, yang rambutnya agak limis, bukan si Linzy Nah perasaan dia gak itu mengundang si Serikat Senibela Diri Terus si Kugu dia dateng gak sendiri, tau gak kalian dateng sama, sama siapa? Sama Nemesli Nemesli Nemes nih, maksudnya gitu guys Ah Mimin kelebet-lebet ngomongnya, gak jelas nih Mimin nih Iya memang Mimin gak jelas Ya terbaksa lah Nih, terus si Wanwan nanya Kan si Nemeles kan datengin si Wanwan Adikku yang baik katanya gitu kan guys Terus dia ngeliat biduk Kamu ngapa diem aja, tolong ambilkan kursi buat aku Kata si Nemeles nih guys Terus si Wananya Kamu ngapain kesini, kenapa kamu gak dateng sama anggota keluarga nih Malah daternya sama keluarga Z gitu Sama kaya Sargi gitu Kubunya kaya Sargi Terus kata si Nemeles ya Kalau gak diundang sama di keluarga nih ya Gak disuruh dateng ya apa boleh buat gitu ya Dia gak bisa ngapa-ngapain nih Cuman bisa ngikut sama kaya Sargi doang Jadinya gitu Sebenernya kaya Sargi juga kan Udah aku anggap seperti Saudaraku juga katanya Terus lagian juga disini aku akan mencari uang katanya gitu Emang di otaknya si Nemeles ini cuman uang, uang, uang dan uang gitu Terus Kan rapatnya udah dimulai tuh Si Kubu bilang gini Semoga yang orang-orang disini tuh bersih Gak ada yang mencurigai Mencurigakan maksudnya gitu Nah Si gak lama Kalau ingin menyelidiki Si Nemeles pun bangun dong Kalau ingin menyelidiki Pakai jasa aku aja Jasa Pembunuh bayarannya aku Katanya si Nemelesnya gitu Terus kata yang belakang-belakang-belakang kan Gak mau gini Bukannya disini Dirimu terkenal Cuman mata duitan Maksudnya gitu Kerjanya gak bercus Kata-kata siapa Katanya si Nemeles gitu ya Ini udah ada buktinya Pemimpin bayi Katanya gitu Iya Si Wanwan yang terpaksa Mau gak mau Jadi bila si Nemeles kan Ya beberapa kali Katanya pernah kerjasama Kerjanya juga bagus Katanya gitu Wanwan tuh Naik-naikin kan Walaupun gitu juga Dia kakaknya si Wanwan kan guys Nah Untuk meyakinkan yang lain juga Dia Langsung ngomong gini Dari Dari Ada lagi nih Dari Kaisarji juga Sering beberapa kali kerjasama Katanya gitu Si Kugu ya mau gak mau aja Terima-terima aja Kan gak enak juga kan Kugu sama si Nemeles kan Dia temen deketnya Pemimpin dia Kaisarji Gitu kan guys Akhirnya karena Dapet dua dukungan gitu kan Semuanya akhirnya ya Mau percaya gak percaya Kan gitu ya Terus Gak lama itu Ada kayak Pintu di Pintu apa Tanah apa yang Digebrek gitu Kayak kaki-kaki brek gitu Kalian Kalian pasti penasaran Itu kakinya siapa Itu Kakinya Si Yesuhai Yang pake bajunya Pokemon Yang biasa sama si Tang-Tang Nah Dia dateng juga ke situ Kan Ada beberapa Patriak klan kuno Diculik juga guys Kan dia gak Gak mau Maksudnya dia kan Dari anggota Maksudnya Anggota apa sih namanya Duh Mimin lupa dah Dulu emang dia kan Direkline Dia kan berurusan sama Klan kuno Terus Garis keturunan Katanya gitu ya Garis keturunan langsung Atau garis Dari klan kuno gitu Nah si Yesuhai ini Kalau misalnya Berurusan sama itu Dia pasti bakalan Maju gitu loh guys Tapi nanti Pas itu Orang pada Curiga tuh Sama Wan Wan Karena terakhir kali Juga Wan kan Deket sama kayak Sarji Jadi orang curiganya Wan Karena Wan Udah Kayak Daftar hitamnya Udah banyak banget Jadi dia gak ada Baik-baiknya Di mata Negara merdeka gitu loh guys Tapi Katawan-an Banyak yang ngusulin Buat Apa namanya Ngelidikin Dimana Keberadaan Kaisarji sama Pemimpin-pemimpin lain Kayak si Nelinglong Nelinglong Ngajuin dia guys Padahal dia sendiri Anggota Direkline Gak ada yang tahu Semua orang situ Gak ada yang tahu Kalau si Nelinglong ini Sebenarnya Anggota Anggota Direkline Gitu Si Nelinglong Ngajuin Dia pengen Menyelidiki Gitu Teman Gak Gak diterima Akhirnya yang diterima Si Wanwan Wanwan nanti Yang diterima Buat Menyelidiki Keberadaan Kaisarji Sama yang lain-lainnya Pemimpin yang lainnya Gitu guys Oke guys Abaikan apa yang Mimin lakukan ya Disana Terus Selamat Menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!